Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ayul Lestari, SPT MSI Dosen pengampu mata kuliah Genetika dan pemulihaan ternak Di jurusan Ibu Keternakan Kulin Alatim Makassar Pada video kali ini Saya akan mempraktikkan Bagaimana cara mengukur Sifat kuantitatif pada Ternak ayat kampung Dan melakukan sifat kuantitatifnya Sifat kuantitatif Adalah sifat yang Dapat diukur, misalnya Bobot badan, produksi telur Produksi susu Dan sebagainya Sifat kuantitatif ini Sangat besar pengaruh lingkungan terhadapnya Misalnya pakan dan Menajemen pemeliharaan Sifat kuantitatif dipengaruhi Dan nilai ekonomisnya Cenderung lebih tinggi Sedangkan sifat kuantitatif adalah Sifat yang tidak dapat diukur Namun dapat dikelompokkan Misalnya Betul jengger, warna melu Tanduk atau tidak bertanduk Dan lain sebagainya Sifat ini biasanya Ini cuatro Tujuan dari Tujuan dari Praktiku ini Atau tutorial ini Ini adalah agar kita dapat mengukur dan mengelompokkan yang mana yang termasuk sifat kuantitatif dan yang mana yang merupakan sifat kualitatif. Sehingga dari satu populasi ternak, contohnya ternak ayah kampung ini, kita bisa memilih sifat-sifat apa saja yang dapat kita lakukan pengguliaan. Sehingga dapat dikembangkan untuk keturunan-keturunan selanjutnya pada populasi ternak yang kita miliki. Bahan dan alat yang kita gunakan pada video kali ini yaitu 2 ekor ayam kampung. Di sini telah disediakan ada ayam jatan dan ayam betina. Kemudian ada juga jangka sorong. Apabila tidak memiliki jangka sorong dapat diganti dengan meteran seperti ini yang roll. Dan juga kita menggunakan pita ukur serta timbangan untuk mengukur atau melimbang gulung badan ayam. Nah, apabila dilakukan sendiri di rumah, maka sebaiknya semakin banyak populasi, semakin banyak individu yang diukur dalam satu populasi itu akan semakin baik hasilnya. Dan semakin banyak pula informasi mengenai sifat-sifat yang dapat kita bawa oleh. Nah, yang pertama kita akan mengukur dulu sifat kuantitatif. Nah, sifat yang akan kita ukur yaitu pertama, bobot badan, lebar dada, panjang sayap, panjang sheng, dan lingkar sheng. Nah, kita menyiapkan dulu alat dan bahan yang kita gunakan. Pengukuran bobot badan dilakukan menggunakan timbangan. Boleh menggunakan timbangan yang ada di sekitar Anda. Misalnya timbangan tertuh atau timbangan elektrik seperti ini. Kita usahakan ayam turut benang di atas timbangan, tidak bergerak. Kemudian kita catat berapa bobot badannya. Selanjutnya, pengukuran panjang dada kita lakukan menggunakan alat jangka sorong. Di sini adalah jangka sorong elektrik. Dan dimulai dari dada bagian depan sampai dada bagian belakang. Lalu hasilnya kita catat dalam satuan cm. Pengukuran lebar dada dilakukan dengan menggunakan jangka sorong elektrik ini. Di mana kita mengukur lebar dada mulai dari dada sebelah kiri sampai sebelah kanan. Pastikan kita tidak ikut mengukur bagian sayap. Jadi di sini, lalu kita catat berapa lebar dada ayam tersebut dalam satuan cm. Selanjutnya, kita mengukur panjang sayap. Kita mengukur dari mulai tulang bagian dalam sampai yang paling luar di sini. Jadi bukan di ujung bulu sayap, tapi pada sayap-sayap, tulang sayap. Pengukuran panjang sheng kita lakukan dengan mengukur sepanjang tulang tarsometatarsus pada ayam. Jadi pada bagian cekernya, dari bagian ini persendian sampai di telapak kaki ayam. Selanjutnya, kita melakukan pengukuran pada lingkar sheng atau lingkar ceker ayam. Di mana di sini kita menggunakan bantuan pita ukur, alat pita ukur. Jadi kita lingkarkan pita ukur di pertengahan dari tarsometatarsus ayam. Kemudian kita catat berapa lingkarnya dalam satuan cm. Untuk sifat kualitatif, kita bisa mulai dengan mengelompokkan jenis kelamin dari ternak yang kita amati. Jadi di sini ada ternak ayam jantan, kemudian ada juga ternak ayam betina. Jadi kita kelompokkan yang mana ternak ayam jantan, yang mana ternak ayam betina, beserta sifat-sifat kuantitatif dan kualitatifnya. Selanjutnya, sifat kualitatif yang dapat kita amati pada ternak ayam yaitu pada bentuk jenggernya. Di sini kita bisa melihat ada beberapa macam bentuk jenggernya. Seperti bentuk rose atau mawar, bentuk kacang, kemudian bentuk tunggal. Nah di sini kita lihat pada ayam ini dia berbentuk rose atau mawar jenggernya. Jadi kita catat ayam jantan dengan jenggernya berbentuk rose. Selanjutnya kita amati bagaimana pola corak bulu dari ternak yang kita miliki ini. Pada ayam biasanya ada corak tertentu seperti kolumbian, bulu liar, bulu polos, ataupun lurik dan lain sebagainya. Pada ternak ayam ini kita bisa lihat dia cenderung berbulu kolumbian. Jadi ini adalah ternak ayam yang berbulu kolumbian. Jadi kita catat. Lalu kita bisa mengamati juga sifat kualitatif dari warna shengnya atau warna cekernya. Di sini kita bisa melihat warna ceker atau warna sheng pada ternak ayam rambun ini adalah berwarna kuning. Sedangkan pada ternak ayam ini dia memiliki warna sheng yang bercolak yaitu kuning kehitam yang aman. Jadi kita catat juga bagaimana warna sheng dari ternak tersebut. Jadi setelah kita mengukur dan mengelompokkan seluruh sifat kualitatif dan quantitatif, maka kita bisa melakukan rekapitulasi dari sifat-sifat yang dimiliki oleh ternak yang terkita amati. Jadi kita hitung masing-masing jumlahnya sesuai dengan yang ada pada hukum Anda. Yaitu jumlah totalnya, kemudian persentasenya, dan rata-ratanya berapa. Nah berikan kesimpulan berdasarkan hasil pengukuran dan pengangkatan Anda pada sifat kualitatif dan quantitatif ayam. Nah misalnya, terangkan bagaimana atau berapa rataan bobot badan ayam yang ada pada populasi yang Anda amati. Berapa rata-ratanya, berapa bobot badan paling tinggi, berapa bobot badan yang paling rendah, corak apa yang paling sering muncul atau paling banyak ditemukan pada populasi tersebut, dan lain sebagainya. Demikian video tutorial tentang bagaimana mengamati dan mengelompokkan serta mengukur sifat kualitatif dan quantitatif pada ternak ayam kampung. Diharapkan dengan video ini Anda dapat memahami apa itu sifat kualitatif dan quantitatif, serta bagaimana cara pengukuran dan pengelompokannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.